Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel serba materi Oke kali ini saya akan membuat video berbagi mengganti touchscreen Xiaomi Redmi 6A yang kondisinya retak-retak nyeserah seperti ini ya temen-temen eh semayan parah ini retaknya Oke saya siapkan tempat baliknya biar tidak hilang eh langsung saya bongkar ya kondisinya HP sudah pernah dibongkar sudah tidak sekel Oh iya ini LCD nya sudah pernah ganti ya alias lokalan KW pelepasan LCD dari framenya itu lumayan lumayan mencekam ya moga-moga berhasil ya ya untuk cara pelepasan LCD dari framenya seperti ini biasa saya menggunakan bekas penutup temperate glass ya plastik lapis temperate glass yang sudah tidak dipakai ini baru proses awalnya biasanya proses pelepasan LCD dari frame ini yang lumayan lumayan berisiko ya apalagi kalau LCD nya sudah pernah ganti atau bukan ya sudah pernah lem pulang lah ya ini agak-agak berdebar cantumnya ya moga saja ini lemnya apa namanya tidak sembarangan ya semoga lemnya rapi jadi pelepasannya tidak risiko banget ya ya ini bagian ya tidak terlepas ya tinggal di cek lagi maksudnya terjadi hal-hal yang tidak diminggang disini saya menggunakan senar relief ya ukuran 0,05 kecil alhamdulillah selama memakai relief 0,05 dan separator kodi belum pernah mengalami kegagalan ya Alhamdulillah ya ini cara pemisahan LCD dengan touchscreennya ya santai saja teman-temannya gampang ya teman-teman gampang ya kalau sudah terbiasa pasti gampang ya buat teman-teman yang bertanya kenapa ganti touchscreen kok relatif mahal ya relatif saya disini namanya relatif ya karena prosesnya itu banyak ya panjang prosesnya ya tidak seperti penggantian LCD satu set ya disini untuk penggantian touchscreen only atau glass only itu banyak-banyak proses ya dari proses pelepasan dari frame yang harus jangan sampai gagal ya dua proses pemisahan LCD jantung skin ya ini proses pemasangan lem oca keringnya ya ya lanjut terus setelah proses pemisahan terus proses pembersihan proses pemasangan lem terus proses pemasangan dengan pemasangan dengan pemasangan yang baru ya banyaklah prosesnya itu panjang terus yang terakhir proses bubble remover bubble removing nya ya dan penggantian penggantian touchscreen only itu menggunakan alat yang lebih banyak ini saya cek untuk touchscreen yang baru ya jadi teman-teman ya boleh bertanya lah hati-hati kenapa kok mahal ya karena prosesnya panjang ya teman-teman terus alatnya juga lumayan banyak ya namanya juga saya beresiko tinggi lah intinya untuk penggantian touchscreen only dan glass only itu beresiko tinggi ya kalau pengen enak ya ganti satu set LCD tidak memakan waktu yang panjang ini saya proses pemasangan pemasangan touchscreen nya dengan LCD bisa presisikan dengan frame ya touchscreen nya ya setelah pas ya lepas saja dari frame ya terus selanjut proses pemijatan dipijat diurut sampai selesai santai saja ya ini sudah hampir jadi ya proses-proses akhir belum akhir ya ini masih banyak gelembung ya gelembung disebabkan lem yang belum 100% nempel sekarang sekarang lanjut proses pembuahan gelembung yang menggunakan bubble remover ya di sini saya menggunakan MD Angel M1 dengan suhu 45 derajat dengan tekanan 90 PSI ya saya percepat saja ya ini proses sudah selesai ini hasilnya setelah dimasukkan ke mesin bubble remover nya ya Alhamdulillah halus ya oke seperti inilah proses penggantian touchscreen ya teman-teman ya langsung bersihkan frame nya ya langsung bersihkan frame nya ya bersihkan frame nya ya dengan pisau atau apa setelah bapak C sekarang proses pengelemah kasih lem secukupnya di samping-samping frame teman-teman jangan sampai berlebih karena lem akan dudak yang kedalam frame dan kadang-kadang kalau terlalu banyak lem yang dudak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya cairan lem bisa masuk ke sela-sela LCD ya jadi nanti LCD nya ada noda sayang oke sekarang pemasangan LCD nya ke frame saya tadi sudah mengoleskan lemnya ya sedikit saja menggunakan lem mekanik jadi sedikit curhat ya teman-teman ini saya pasang untuk tutup bot bawah supaya pemasangan karet nya buat pressing nya tidak mengganggu fleksibel nya tidak mengganggu ya tertutup oleh perlindung ya sudah sekitar 15 menit pengelemen sudah oke insya Allah sudah kering saya pasang ya ya alhamdulillah diberi kelancaran ya teman-teman karena saya lupa tidak menggunakan kodoh sandi nya apa ya saya cek lewat panggilan darurat saja mencap angka semoga saja lancar dan pastinya bergaransi teman-teman jangan sungkan-sungkan ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat semoga mencerahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih